Sejumlah tokoh adat ulama, forum komunikasi Minangkabau, Lembaga Sosial Meja Putih, serta sejumlah ormas menggelar pertemuan di Tanjung Awa, kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Senin Sore. Kegiatan yang dinisiasi Yayasan Sako Minangkabau ini bertujuan menetralisir gejolak yang terjadi di tengah masyarakat beberapa hari ini. Salah satunya terkait pemberian gelar adat Sang Sako kepada Irjan Pol Teddy Minahasa Putra pasca tersandung kasus narkoba. Para ulama dan tokoh adat menegaskan Elkam Sumbar tidak berwenang memberikan gelar adat. Untuk itu, mereka berharap para ninimama Minangkabau mendesak suku atau kaum yang memberikan gelar adat kepada mantan Kapolda Sumbar Irjan Pol Teddy agar mencabut gelar kehormatan tersebut. Atas kejadian ini, para tokoh adat dan agama menyarankan untuk dilakukan penataan adat sehingga masyarakat di luar Minang tidak salah persepsi memandang Minangkabau dengan melakukan konsolidasi limbago yang menaungi urusan adat. Mereka juga menyarankan Istana Pagaruyung melakukan moratorium pemberian gelar Sang Sako kepada tokoh-tokoh publik atau pecebat negara terlebih memasuki tahun politik. Ada pun yang berhak menerima gelar adat atau Sang Sako diantaranya harus bertali budi dan bertali emas. Kesepakatan kaum atau Kesultanan Pagaruyung bukan kesepakatan lembaga atau ormas karena Elkam tidak membeliki Sako atau Pusako. Tentu berharap kita mereka-mereka mendesak supaya siapa yang menanam itu yang mencabut. Yang menanamnya siapa, Pak? Barangkali sudah tahu saja, tanyakanlah. Sudah bisa jelaskan sedikit, Pak. Yang jelas, ini Elkam kan tidak berhak memberikan gelar. Elkam tidak berhak memberikan gelar. Tentu ada orang lain atau suku kaum yang memberikan gelar Sang Sako. Tentu suku, ya kaum. Nah, ini yang mesti berkonsilidasi untuk kalau sudah tertanam yang salah itu campur kemarin. Jadi mendesak kaum yang beli gelar itu, Pak, ya? Iya, tentu ya. Sudah mencabut lagi? Iya, tentu. Mereka yang memberikan, tentu mereka mencabut lagi. Keharapan kita begitu. Syawaluddin, Padang TV Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.